hey guys welcome back to my youtube channel, hari ini kita akan mencari beauty class jadi kita terus keseruannya ini untuk teman-teman bisa diperhatikan sini kita praktek bareng-bareng nah kalau sudah alis kiri kanan baru selesai itu di bagian kopak kalau disini ada yang menggunakan eyeshadow atau tidak menggunakan, tidak menggunakan sudah sudah tapi yang penting kita tahu tekniknya ya kalau yang menggunakan boleh diperhatikan atau kalau yang tidak menggunakan juga boleh diperhatikan untuk teknik ini nanti bisa kan kita belum kerjakan nanti pakai eyeshadow atau protesta cara pengangkatannya arahnya dari atas ke bawah arahnya dari atas ke bawah ya dimasak ringan saya untuk bagian kopak jangan sampai ke bawah untuk bagian atasnya dulu dimasak ringan di bagian atas ya jangan ke bawah karena bagian bawah nanti beda lagi-bagiannya ya arahnya itu dari atas ke bawah jadi di tarik dari eh dari bawah ya benar atas ke bawah seperti ini itu bisa mengangkat mascara eyeliner juga ya nah jangan nyamping iya makanya ya karena kita sama-sama biasa ya karena biasa ini di rumah biasanya kita mencamping tapi ini dari atas ke bawah ya kalau sudah kan ada bagian bawah makanan juga gelap ya atau bisa jadi dari mascara atau eyeliner kita bisa lipat kapaknya seperti ini kita bisa lipat kapaknya seperti ini nih lihat dulu jadi kita lipat seperti ini baru kita letakkan di bagian sudut luar mata tarik ke bagian dalam iya tariknya dari luar ke dalam ya bukan dari dalam ke luar kenapa kita tariknya dari luar ke dalam ada yang tau gak enggak oh bener banget enggak pintar loh yang ini ini nanti jebara loh ke dalam kita lawan arah dari ini ya ini kita masuk ringan juga untuk goling-goling goling-going-goingnya kita kasih sedikit di area bibir untuk goling-going-going ini juga kita memang dia ada 3 fungsi ya jadi untuk bisa membersihkan area masak bibir dan juga wajah dan juga untuk kulitnya sensitif ini sangat aman banget jadi jangan gak usah ngawatir kalau misalnya merasa kulitnya sensitif menggunakan goling-going-going ini aman kok oke sudah nah untuk pengangkakannya bisa dilihat disini arahnya dari atas ke bawah atau boleh juga dari samping ke tengah atau dari luar ke tengah atau boleh dilotasi dari atas ke bawah oke 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 sudah nah ini juga bisa mengangkat listik yang gak tertuk ya untuk goling-going ini dia untuk peringkat yang gak tertuk ini bisa mengangkat ya kalau misalnya ada yang habis bisa sebelahnya juga boleh teri ini nah ini untuk bagian wajah kita kasih ke 6 titik bagian wajah itu seperti kening, pipi kiri, pipi kanan, hidung, dagu, dan juga bagian leher nah ini bagian leher kadang yang kita suka lupa ya walaupun kita menggunakan hijab karena tidak tetep aja kita harus memasihkan bagian leher karena area kerutan itu paling tertingkat di area mata sama di bagian leher ya untuk aplikasinya seperti ini diratakan dimasak ringan aja jangan terlalu kencang kita melatakannya untuk kapasnya kalau misalnya ada yang kurang tidak hilang aja ya ya bagian filter memutar bagian sisi itu arahnya ke atas jadi jangan ke bawah ya kalau ke bawah itu malah kalau misalnya mau tangan satu tidak apa-apa jadi ini arahnya di bawah ke atas balikannya untuk bagian leher juga sama di arahnya ke atas ya jangan turun ke atas kalau untuk bagian leher dari bawah ke atas seperti ini dua tiga satu dua tiga tiga baru tarik ke bagian bawah dari tulang hidung ke bagian bawah mata tarik ke atas Atau ke bagian fritis Untuk bagian filturnya sama, memutar Dan untuk bagian layarnya, arahnya dari bawah ke atas Nah, kalau sudah, biasanya kita kalau di rumah Habis melakukan pembersihan, kita gunakan patung wajah ya Tadi secara pengangkatan menggunakan pembersihan ya Atau dari kening dulu ke samping, baru tarik ke bawah Sama seperti tadi, kencing Kerjanya apa-sama ya? Kalau ini untuk liquid city, kalau yang ini untuk liquid city Hydra butan, hidup ring santinya Dari Mami, kita letakkan di bagian kopak seperti ini Kita letakkan ini selama 3 kali Satu, dua, tiga Ya, arahnya dari dalam keluar Satu, dua, tiga Baru tarik ke bagian flipping selama 3 detik Ini tekan, satu, dua, tiga, lepask Jadi bukan hanya sekedar diputer, diputer, terus ditarik gini Tapi harus ada penekanan Jadi bisa bilang lagi, baru dari dalam Di rotasi, satu, dua, tiga Tarik di bagian flipping, tekan, satu, dua, tiga, lepask Jadi selama hitungan, tiga detik Baru setelah itu di masak ringa, eh apa Di rendem, bagian bawah matanya aja Kalau ini, ini aja ya Nah, ini untuk perawatan masa, kita bisa gunakan selagi sama malam Nah Ya, diketuk-ketuk dengan di bagian bawah matanya Jadi biar lebih susah Sudah? Penekanannya, di praktekin dirumah ya Di praktekin dirumah, beli eye cream-nya Karena kan kalau untuk area mata itu cepat banget kelihatan kerut ya Jadi harus ada perawatan khusus Nah, sekarang kita lanjut untuk ke bagian serum Serumnya ada yang Fast & Neck Propolegan Extrima Fast & Neck Ada yang warnanya seperti ini Ya Nah, ini kita letakkan sama seperti penungg tangan Tapi sedikit aja untuk wajah Nah, ini serum untuk wajah dan untuk leher Jadi Fast & Neck ini, dia ada keluar kulitnya Untuk memberikan tertinggalan kulit Buat kulitnya juga tetap sembak Biar kulitnya itu gak tampak sendur Kita gunakan serum terlebih dahulu sebelum kita menggunakan moisturizer Untuk aplikasinya Kita letakkan ke 6 titik bagian wajah Jadi, kening, titik kiri, titik kanan, hidung, dagu, dan juga leher Aplikasinya sama, arahnya ke atas aja Jadi gak terlalu masak Nah, disini boleh ada penekanan untuk di bagian serum Bisa diperhatikan Jadi, penggunaan serum ini kita ada masaknya Ada tekniknya khusus Bisa dilihat disini Arahnya ini, kalau sendiri, bukit aja ya Arahnya dari bagian daru Tarik ke bagian atas peningan Ya Tapi ada penekanan ya Jadi, bukan cuma sekadar di Usap aja Tapi harus ada penekanan Lalu, di bagian cupi hidung Tarik ke perhitung Bagian Kening Tarik ke perhitung Ya, ada penekanan ya Jadi, enak Kalau kita mencernya pasti plix itu enak banget Ya kan Usinya hilang ya Jadi, harus bener-bener Tau plix Dan, pas ke make up itu lebih glowing Kecitakan lama ya Bisa menggunakannya Base make up warna yang hijau Nanti, kalau mau yang plix Ada yang natural Itu ada dua warna Jadi, ada yang natural Kalau yang warna hijau Cuman, kalau warnanya lebih Make up yang lebih bagus Itu yang warna hijau Atau pink up warna Untuk base ini jangan selalu di Usap-usap seperti ini ya Jadi, meratainya biasa aja Gak usah dimasak peningan ya Jadi, kita teruskan ya Nah, untuk base ini juga ya Berarti, kan alam barangnya itu arahnya ke bawah ya Ya, yang penting seantar du Alam sepertinya Tari, ku mengerjain Kalau, yuk terlambat lagi Mau, ya, ya Jadi, kita harus berarti Tapi, ya Jadi, ada yang terlambat lagi Ya, ini yang terlambat lagi Jadi, ada yang terlambat lagi Jadi, ada yang terlambat lagi Di bawah, ya Bulu kalut yang ada di area wajan Kalau di area wajan Kalau di area wajan Ya, ini yang terlambat lagi Di bawah Atau ke samping Banyak apa? setelah cepatnya aja biasa ini mengaku offline primer itu makanya berasa gue gini agak tentu lain-lainnya tuh liat, agak tech yang dilakukan dan base primer ini tuh kayak benar-benar benar jadi kayak... ini dari kalau punya albumnya ya ibu-ibu itu udah semuanya kalau penempat ini jadi kayak gitu ya kan akhirnya memang bikin ini 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 liat ini ini i thanks ini ib eh iya aku ingin ngerisnya juga sih ya temen-temen juga punya oke oke disini aku pengen makeupnya lebih ke full coverage ya pake apa dulu? oke ya gini ya ini kue ini kue ini kue kenapa ga bagus ini? itu kenapa? kenapa kan bagus ini? lebih delicate kali ya kalo kita nanya mau menggunakan delicate cream Jadi kita pakai foundation deliketnya dulu, baru di-install lagi menggunakan foundation yang cair. Tapi kalau misalnya mau langsung foundation liquid, nggak apa-apa. Bebas ya. Mbak Rani ini menggunakan deliket sama Wonderwear Cream. Jadi dia tak tegaknya sweet. Lalu... Yang jeliket? Jeliket itu kemampungan? Oh, yang jeliket itu kemampungan? Jeliket dulu. Oh, tapi kalau jeliket dulu. Dukung itu kan yang dipedang barang itu kan jeliket. Oh, jeliketnya diusahaan orang ini mencoba ya. Jangan nyatelat ya. Ini ada dua warna. Ini ada dua warna. Pake liquid dulu kan tadi Mbak Rani ya? Iya. Limpin. Langsung dicampung. Jeliket dulu. Oh, pakai jeliket dulu. Jeliket dulu. Jeliket dulu. Sapa? Ini. Ini coba. Ini. Iya, kotaknya itu. Jeliket. 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 Jeliket dulu. Jeliket. Jeliket dulu. Jeliket dulu. Jeliket dulu. Jeliket dulu. Jeliket dulu. Jeliket itu kan biar rata dulu. Jelang-jelangin temi-temi. Bungk-bungk-anggu. Liru. Yang basah. Yang basah. Ini apa? Jeliket itu padamnya. Tapi itu sama. Suasi beda. Ini ya. Ya, yang itu. Setelah begini. Jangan pakai yang terbit. Neng? Di balik aja itu lah yang bersih. Ini, ini punya saya tadi. Oh, tapi ya, udah kena asal-salangan. Oh, gini. Ini. Ini yang mana? Kalau mau, jadi ini. Pemgian atasnya agak basah. Agak basah. Beda. Pakai yang agak basah. Cuma, tetapi kalau basah apa, boleh mana? Ini, ini kan. Ini agak basah. Ini. Nah, itu. Ini. delicate ngilangi black-black itu jadi awalnya kayak tuh atau laptop ya kalau yang sudah menggunakan fondation kalau mau tambah lagi sama fondationnya, boleh tapi di sini Mbak Rani menggunakan fondation yang pertama yang selalu menarik pasti pakai fondation yang pertama ya kasar ya untuk dari ini sudah di jalanan juga ya untuk di palet itu yang tesu nya krimi ya pakainya yang paling dingin kami akan menonton seperti ini pakai fondation di hidup di hidup di hidup di pakaian fondation coba pakai menggunakan fondation pakai fondation jadi kalau mau lihat dulu boleh Kalau nggak pink, warna coral juga boleh Warna merah boleh, Mbak Rajis Warna merah boleh Warna merah atau warna blend-nya Tapi kalau merah itu kan warna blend-nya Kalau warna blend-nya Banyak mungkin Itu yang akan terakhir Banyak mungkin Banyak mungkin Atau ini Ya, sebuah Mbak Rajis Buku Ibu Buku Ibu mbak bedanya yang liquid ini sama yang krim kalau yang tersebut dia lebih banyak macet lebih padat tapi kalau membeli itu yang terlihat itu yang pan tinggal beli ini aja jadi waktu itu jadi jadi gak terlalu besar terus hari-hari pakai beauty dan yang ini pakai ini lagi pakai ini lagi tapi ada bagian-bagian yang takut lalu di cek lagi biasanya di bagian bawah mata jadi di penampilan lagi foundationnya adalah ada yang bergaris gak? kalau ini kita tap lagi jadi sebelum kita pakai bedak tabur karena kalau udah pakai bedak tabur atau skoda dia terlihat garisnya pakai apa? pakai beauty dannya tapi kalau seumamanya udah merasa gak ada garis itu bisa langsung ditutup pakai bedak untuk bedak taburnya boleh dibuka kalau betulnya agak susah keluarnya itu dibuka aja di bagian bawah mata dulu ya di bagian bawah mata dulu ya jadi bagian bawah mata oh bagian bawah mata oh bagian bawah mata bagian-bagian yang ada bagian yang ada bagiannya biar nggak apa-apa nanti kalau misalnya dibawur pakai apa beras jadi dia lebih halus jadi nggak apa-apa walaupun bedak kaburnya itu putih nggak bakal bikin putih banget karena memang hasilnya itu transfusion ya transparan Hai tuk-tuk soldernya kita kita yang tengah ya ya yang bedanya ini jadi mak memang kulitnya bagus untuk kondisi pakai kondisi kalau kondisi jangan halus pakai kondisi kalau itu bisa kondisi kalau tidak tidak di hadapku aku tanemkan cinta tuh kasihkuh agar ku bahagia di atas kondisi berpijak pada jiwa yang teman di hariku tak pernah ada dukar yang terlintas bahagia oke ya sudah semua untuk penggunaan press powder belum ada yang belum oke ya di sini selanjutnya Mbak Lani akan mengaktifasikan blush pen ya jadi di palet juga sudah tersedia dua warna hai 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 tapi kalau pakai santu warna boleh mau kedua kalau dipakai juga nggak apa-apa kalau ngomong-ngomong eh, korek-koreknya giliru cekin giliru cekin giliru ini aku mau kasih ini seperti ini itu sama asin sama si sama si kita akan kasih oke lah, kita lalu ini, ini sama oke ini, ini sama ini, ini sama Oke selanjutnya disini Marani akan mengaplikasikan eye shadow ya dipalik juga sudutnya sedia untuk beberapa warna eye shadow jadi untuk penggunaan eye shadow juga tidak harus sama warnanya seperti Marani mengaplikasikan ke model jadi bebas ya yang penting masih sesuai tema hasilnya natural dan pembaurannya juga jangan kayak kue lapis ya ya natural mungkin ya jadi teman-teman bisa ekskuarkan sama tau gini kayak aku langsung ke warna ores mbak sama-sama ke warna ores ya kita teman-teman mau diubahin warna pink warna papa atau warna lebih keren mungkin itu juga warna mampu itu lebih keren mau ekskurasinya nah kita cekin bebas ya jadi kita kue pakai interior lajuin ternyata yang tak apa ya kalirin ayam aku pakai air yang akan dipakai tapi aku pakai air yang akan dipakai selamat menikmati 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 selamat menikmati